Kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini yang disebarkan melalui udara. Dari beberapa kali kami mencoba berkomunikasi dengan WAU, sebenarnya kasus ini lebih cenderung disebarkan oleh droplet yang sangat kecil, yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan, manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Irakus. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Jurubicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan, dalam kurun waktu 24 jam ini, kasus positif yang terkonfirmasi adalah sebanyak 1.574 kasus. Ini artinya per hari. Pertamaan ini menyebabkan jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 81.668 kasus, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret yang lalu. Berdasarkan data yang dilansir oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlah kasus positif di dunia yang dilaporkan ke badan dunia ini telah mencapai 13.151.000 kasus. Pemirsa pekan lalu WHO resmi mengeluarkan pernyataan bahwa virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang yang tertutup dan ini dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Ketika seseorang bersin, batuk dan bahkan ketika berbicara dapat mengeluarkan droplet yang lebih kecil dari yang dianggap sampai saat ini, yaitu disebut aerosol. Aerosol ini dapat bertahan di udara dalam kurun waktu yang diyakini lama berjam-jam. Aerosol yang berasal dari seseorang yang terinfeksi dapat menyebar di ruangan yang penuh sesak. Ruangan yang berventilasi udara buruk juga menjadi pusat persebaran yang tinggi karena seseorang yang terinfeksi dapat mengeluarkan aerosol berulang kali sehingga dapat menginfeksi banyak orang. Dan Pemirsa sebelum berbincang dengan seorang praktisi kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi penasehat senior WHO di Genewa, yaitu Diyah Saminarsih, kita simak dahulu pernyataan resmi dari WHO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada dokter spesialis paru, dokter Meidi, yang melakukan praktek di RSPP, ini salah satu juga yang punya rumah sakit khusus COVID modular ya, dan itu baru, dan dokter Meidi ini juga sempat kemudian menangani pasien COVID. Dok, kalau ini kita sambil menunggu dari WHO ya, Mbak Diyah, orang sekarang mengatakan sebagian meyakini ini bisa ditransmisikan lewat udara, tapi sebagian juga menyatakan belum, ini masih tetap droplet, artinya jatuh ke bawah, dan kemudian tidak bisa menyebar lewat udara. Kalau dari persatuan dokter paru sendiri, apa yang diyakini, dok? Memang virus ini kan sebenarnya masih virus yang baru, jadi masih banyak berbagai pendapat yang dikatakan lah istilahnya. Nah, kalau dari dokter paru itu sendiri, ini sebenarnya WHO mengatakan masih belum memastikan, oleh karena mereka hanya mengatakan dari penelitian-penelitian orang saja. Walaupun WHO sendiri ya dok ya, kalau kita ingat, sempat di akhir Maret menyatakan ini confirm airborne. Betul ya, jadi waktu itu malah sempat tidak, kemudian airborne, tapi kemudian dibantah lagi tidak. Confirm gitu ya. Terus sekarang mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ini berdasarkan dari penelitian beberapa ratus ahli mereka, kelihatannya confirm lagi memang ini airborne. Nah, dokter paru sih dari PDPI kita ini masih menganut bahwa ini masih berbagai pendapat sih ya. Kemarin juga saya masih berbicara dengan dokter Erina mengatakan bahwa kita masih mengatakan bahwa ini belum airborne. Sebenarnya kalau kita bicara airborne itu kata sederhananya apa sih dok? Jadi kita bisa terjemahkan itu melayang-layang lewat udara? Iya, beneran yang itu. Karena itu yang sangat ditakutkan ya, oleh karena kan kalau memang melayang udara itu kita bisa semua menghirup gitu. Kalau drop pad aja kan otomatis kita dengan jaga jarak insya Allah akan terhindar lah. Kita pakai masker ya dok ya. Tapi kalau misalnya melayang di udara, kebetulan kita, ya kan ada semasanya juga kita nggak pakai masker pada saat mungkin kita makan. Kita sekarang nggak pakai masker gitu ya dok ya. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Oke. Tapi masih dalam penelitian juga sih. Sebenarnya ini masih ada pro kontra. Masih pro kontra saat ini. Termasuk di Indonesia sendiri juga ada sebagian yang meyakini bahwa ini bisa tersebar lewat udara. Ada yang bisa. Ada yang masih bentuk droplet atau besar ya dok ya. Kalau ini tersebar lewat udara, tadi yang saya bacakan itu adalah pernyataan WHO. Artinya bentuknya aerosol lebih kecil ya dok. Lebih kecil, iya. Nah, dan penularannya itu kalau misalnya droplet itu kan kurang dari satu meter. Tetapi kalau airborne itu bisa lebih dari satu meter untuk penularan. Karena dia melayang di udara. Oke. Nah, kalau kita bicara bukan cuma soal ukuran berarti dok. Kalau cuma ukuran, melayang di udara mungkin satu hal. Ada yang mengatakan juga bahwa masa hidup virus ini ketika dia melayang-layang bentuknya aerosol atau lebih kecil tadi gitu dok. Ini lebih lama. Sebenarnya kalau di pemahaman para dokter paru di Indonesia seperti apa dok? Sebenarnya sih tergantung dari jatuhnya si virus itu ya. Kalau di permukaan misalnya yang logam itu bisa sampai 16 jam gitu loh. Kalau yang di stainless bisa sampai 72 jam seperti itu. Jadi tidak usah dalam bentuk yang lebih kecil atau aerosol itu dok. Bahkan dalam bentuk droplet pun dia bertahan lama. Tergantung di mana jatuhnya. Yang di plastik atau di kardus itu juga lebih lama tuh. Makanya kalau kita dapat kiriman-kiriman mungkin ya. Itu cepat-cepat harus dilakukan desinfektan dan setelah kita memegang itu kita harus cepat cuci tangan. Oke. Nah dok kalau misalnya sekarang tadi ada pendapat di satu sisi percaya ini bisa melayang lewat udara. Tapi di sisi lain kemudian percaya bahwa ini masih droplet. Nah protokol kesehatan ini kan terbagi dua dok. Jadi berarti tetap kita harus punya cukup kekhawatiran terhadap yang melayang di udara ya. Artinya protokol kesehatan yang kita jalankan selama ini apakah menjadi kurang berarti? Mau penularan itu lewat airborne atau penularan itu lewat droplet tetap kan kita harus memakai masker aja. Terus tidak ada kekhususan tetapi berarti di mana-mana tetap kita harus pakai masker itu loh. Bahkan ketika kita wawancara ini sebaiknya juga pakai masker gitu ya. Iya pakai face shield ya. Jadi artinya ini bukan cuma sekedar bertahan lama tetapi memang kalau airborne ini yang paling penting adalah soal maskernya ya dok ya. Jadi karena penularan itu lebih resikonya lebih tinggi lah daripada yang droplet gitu loh. Oke baik. Tapi tetap kita pakai masker. Kita akan bicara lagi dok ini tentang beberapa kegiatan yang jadi riskan. Mau pakai masker riskan, nggak pakai masker juga jadi riskan gitu ya dok ya. Tapi kita harus jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah jeda komersial berikut ini kami akan kembali kepada Anda. Prime Show Witira Kusno masih mencoba menghubungi ini adalah representasi WHO orang Indonesia yang merupakan praktisi kesehatan publik di Genewa yaitu Diasa Minarsih. Kami akan kembali sesaat lagi. 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 Kami akan kembali sesaat lagi.